Untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan dua rumus yang sudah saya tulis di sini. Pertama, kita tentukan dahulu koordinat yang dilalui oleh garis tersebut. Pertama, koordinat yang di sini yaitu minus 3,2. Lalu yang minus 1 di sini adalah yang memotong sumbu X karena saya asumsikan yang titik ini itu seharusnya ada di sini. Maka koordinat ini adalah minus 1,0. Lalu saya anggap koordinat minus 1,0 adalah X1,Y1 dan koordinat minus 3,2 adalah X2,Y2. Selanjutnya untuk mencari gradien, kita gunakan rumus yang nomor 1. Maka gradiennya adalah sama dengan Y2-nya adalah 2, dikurang Y1-nya adalah 0, per X2-nya adalah minus 3, dikurang X1-nya adalah minus 1. Maka ini akan menjadi sama dengan 2 per minus 3 ditambah 1. Sama dengan 2 per minus 2, maka kita dapatkan gradiennya sama dengan minus 1. Inilah gradien dari persamaan garis tersebut. Selanjutnya, sebelum menentukan titik potong dengan sumbu Y, karena titik potong dengan sumbu Y, kita masukkan nilai X sama dengan 0. Kita harus menentukan persamaan garisnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus nomor 2. Maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1-nya adalah 0, sama dengan M-nya yang sudah kita dapat yaitu minus 1, buka kurung, X dikurang, X1-nya adalah minus 1. Selanjutnya, Y sama dengan minus 1, buka kurung, X ditambah 1. Lalu, minus 1 ini akan saya kalikan secara distributif, menjadi Y sama dengan minus 1 dikali X akan menjadi min X, minus 1 dikali plus 1 akan menjadi minus 1. Inilah persamaan garis dari soal tersebut. Selanjutnya, kita cari titik potong dengan sumbu Y dengan memasukkan X sama dengan 0 ke dalam persamaan garis tersebut. Maka, Y sama dengan minus 0 dikurang 1. Y sama dengan minus 1. Sehingga, koordinat titik potong dengan sumbu Y yaitu 0, minus 1. Itulah jawabannya. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.